Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan, Hasno Kristianto, menyatakan ada pihak yang mengerahkan institusi Polri atau Partai Coklat untuk melakukan intervensi di Pilkara Serentak 2024. Hari kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapkan yang hanya mengembangkan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam Pilkara Serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengakti kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit polri merah putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat dan rakyat di dalam menegangkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hukum yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi, polisi merah putih, bukan parco. Sementara itu menurut Komisi 3 DPR Pemirsa, Tudingan Partai Coklat atau Parcok adalah hoax. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut tidak logis jika Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu di Pilkana. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parco dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD. Karena kami juga anggota MKD ya, orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Jadi kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya Pilkada ini, apa namanya kan tidak hanya antar dua kubu ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena Pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di Provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B. Di Provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi. Karena itu justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Dapu Mirsa Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo, buka suara. Terkait tudingan intervensi Pilkada melalui pengerahan institusi Polri. Jokowi menantang agar tudingan tersebut dibuktikan. Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena akan ada dilaporkan saja ke Bawas. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK. Kan ada mekanismenya.